Diriwayatkan dari Abdullah bin Amor radiyallahu anhu, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, tahukah kalian siapakah yang pertama kali akan masuk surga di antara makhluk-makhluk Allah? Para sahabat menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui, beliau bersabda, yang pertama kali akan masuk surga di antara makhluk Allah, adalah orang-orang miskin dari kalangan muhajirin, yang karena mereka berbatasan atau wilayah Islam bisa dipertahankan, dan ketakutan dapat dihindari. Mereka wafat sedangkan keperluannya terpendam dalam dadanya, karena ia tidak mampu memenuhinya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kepada siapa yang dikehandaki dari para malaikatnya, datanglah pada mereka, dan berilah salam. Para malaikat berkata keheranan, wahai rob kami-kami adalah para penghuni langit dan makhluk pilihanmu. Mengapa engkau memerintahkan kami untuk pergi dan mengucapkan salam kepada mereka, Allah berfirman mereka adalah hamba-hambaku yang menyembahku, dan tidak pernah. Menyekutukan aku dengan sesuatu pun, melalui mereka barisan depan di wilayah perbatasan dapat dipertahankan, dan dengan sebab mereka ketakutan bisa dihindari, seseorang dari mereka meninggal es, edangkan keperluannya masih terpendam dalam dadanya, karena tidak mampu memenuhinya, Nabi S.A.W. meneruskan sabdanya, maka ketika itu para malaikat datang kepada mereka dari setiap pintu surga, sambil mengucapkan selamat bagi kalian atas kesabaran kalian, maka inilah sebaik-baik. Tempat Kesudahan